Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo apa kabar pemirsa yang ada di rumah Senang sekali tentunya saya Jusma Hendra Bisa kembali menyapa anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai Memasuki bulan Agustus Bulan Kemerdekaan bagi Republik Indonesia Tentunya sebagai generasi penerus bangsa Kita wajib untuk mengisi kemerdekaan Dengan hal-hal yang positif Selain itu tentunya kita juga perlu Memaknai kemerdekaan ini dengan lebih memahami Nilai-nilai Pancasila dan juga Wawasan kebangsaan Spesial banget pemirsa menuju Ataupun rotu menjelang Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus Di tahun 2024 ini Kita di program Expose Akan membahas topik perihal Memaknai Pancasila dan juga Wawasan kebangsaan Tentunya Aziz disini tidak sendirian Namun juga sudah hadir di tengah-tengah kita Semuanya narasumber yang sangat luar biasa Langsung saja kita sapa Yang pertama Ada Bapak Kiai Haji Marzuki Beliau merupakan ketua dari Forum Kerukunan Umat Beragama Ataupun FKUB Kota Pekalongan Assalamualaikum Pak Yai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Semakin tidak lama terlihat Semakin ganteng ya Pak Yai Amin Amin Ini yang dinamakan semakin Apa ya Ibaratnya dewasa Semakin matang ya Pak Yai Banyak santannya Banyak santannya Jangan dong nanti kolesterol Pak Yai Yang penting sehat Pak Yai ya Sehat Sehat Luar biasa Semoga nanti banyak hal yang bisa kita ambil Ataupun sharing session hari ini Bersama dengan Pak Yai Marzuki Selain dengan ada Pak Yai Marzuki Pemirsa kita juga sudah kedatangan Dari Laskar Patriot Pembela Pancasila Ataupun Laskar Palapa Langsung saja kita sapa Ada Pak Prayit S.B Assalamualaikum Pak Prayit Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Kayaknya kalau mamanya kita bersama dengan teman-teman LSM ini Semangat gitu ya Kayak gagah-gagah gitu Siap Boleh dong Aziz Dapat pakaian seperti itu Boleh gak nih Apa harus bergabung dulu Pak Prayit Kalau berkaitan dengan atribut Atribut Oh harus bergabung ya Semoga nanti Aziz bisa menjadi Next generasi gitu ya Amin Ya Rabbal Alamin Selain itu pemirsa yang ada di rumah Ada satu lagi narasumberi yang tidak kalah luar biasa Langsung saja kita sapa Belum merupakan dari forum pembauran ya Kebangsaan Ada dari Bapak Firdos Assalamualaikum Pak Firdos Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Sehat ya Pak Firdos ya Alhamdulillah Sehat Ini Pak Firdos ini kayaknya masih sibuk banget nih pemirsa Dari tadi dideleponin sama Pak Yai Katanya tidak bisa terhubung gitu ya Ternyata masih melalang buana Tapi Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bisa duduk bersama kita Sharing sama kita tentunya ya Pak Firdos Oke Saya ke Pak Yai terlebih dahulu Pak Yai ini kan kita sudah memasuki bulan Agustus ya Itu tandanya kita bakal masuk bulan puasa Loh Bidah ya Pak Yai Ini kan tagline-nya lebih dekat lebih santai Pak Yai Jadi kita harus santai ya Jadi kalau memasuki bulan Agustus Otomatis kita akan Merayakan kemerdekaan dari Republik Indonesia Pak Yai kalau kita berbicara tentang Makna Ataupun memaknai Dari kemerdekaan Republik Indonesia Dari sudut pandang Pak Yai sendiri Selaku ketua dari FKUP Kota Pekalongan Seperti apa? Monggo Jadi Kemerdekaan Kalau kita lihat dari sudut agama apa saja Mau Islam Mau Buddha Hindu Kristen Katolik Ya kemudian Konghutu Ini bahwa Kemerdekaan merupakan hak yang paling asasi Yang diberikan Tuhan kepada makhluknya Dan ini harus dihormati Tapi jangan salah mau aneh Karena Sementara ini banyak orang yang Salah mau aneh Kemerdekaan itu bebas Bebas-bebasnya Bukan begitu Karena ingat Kemerdekaan seseorang itu terbatas oleh Kemerdekaan orang lain Ini peatasannya Contoh paling real begini Kita kan bebas berteriak Bebas berteriak Mau terteriak sekuat apapun Tapi ingat Jangan sampai terteriak kita ini Mengganggu orang lain Kalau sudah mengganggu orang lain Berarti kita sudah Mengganggu kemerdekaan orang lain Itu batasan kemerdekaan kita Artinya kita boleh merdeka Tapi ingat Kemerdekaan kita itu terbatas Dibatas oleh kemerdekaan orang lain Dengan demikian Kemerdekaan artinya Tidak bebas Tapi harus saling menghormati Ya kan Kita boleh nyanyi malam hari Di perumahan misalnya Tetap buan Gendang macam-macam Boleh Itu hadiah Tapi harus kita ingat Ganggu tidak Kalau ganggu berarti Ya Kita Mengganggu kemerdekaan orang lain Jadi pada prinsipnya Kemerdekaan yang diberikan Tuhan pada kita Terutama semua Pemeluk agama ini Terus kita manfaatkan Dengan sebuah baiknya Artinya Supaya bermanfaat Bahwa itu Betul-betul hakiki Dari Dari Tuhan yang menguasa Oke ya Buat pemirsa yang ada di rumah Ini ada satu hal yang menarik ya Tentunya buat kita semuanya Dari sudut pandang FKUB Tapi memang sangat rilit ya Pak Yayai Apa yang dikatakan Ataupun disampaikan sama Pak Yayai Bahwa Sebenarnya Walaupun kita itu Sebenarnya sudah merdekaan Namun Kemerdekaan kita itu Harus ada ingatan Ataupun batasan Gitu ya Pak Yayai Dimana Kemerdekaan tersebut Tetap harus memperdulikan Orang Ataupun lingkungan sekitar kita Bahwa ada batas-batasan Mengganggu apa tidak Orang lain Jangan sampai Ya kita sudah merdeka Gitu Tapi Pada akhirnya Merugikan orang lain Itu yang jangan sampai terjadi Malah nanti Jadinya huru hara Dan kita dijajah lagi Gitu ya Pak Yayai Jangan sampai Gitu kan ya Oke Kalau tadi Memaknai kemerdekaan Dari sudut pandang Dari FKUB Pemirsa Sekarang saya ingin bertanya Sama Pak Prayit Pak Prayit Kalau mamanya kita berbicara Tentang kemerdekaan Gitu ya Bagaimana sih Sudut pandang Dari Laskar Pancasila sendiri Monggo Terima kasih Dari sudut pandang kami Bahwa Kemerdekaan ini memang Memiliki beberapa Sakupan Persoalan yang harus Kita cermati Terutama Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ini sangat penting Kenapa sangat penting Karena memang Sepanjang Kami melaksanakan Fungsi dan tugas kami Sebagai Ormas yang Bertujuan Mengedukasi Masyarakat Tentang lawasan Kebangsa dan Pandasila Itu kami Masih menemukan Banyak sekali Orang-orang yang Belum memahami Kemerdekaan Baik secara Epistemologi Maupun Histori Proklamasi Secara kaedah Bahasa adalah Pernyataan Atau Pengumuman Resmi Yang ditujukan Kepada seluruh Rakyat Atau penduduk Suatu wilayah Dari sini Kita bisa Melihat bahwa Pada 17 Agustus 1945 Jam 10 Di Pegangsaan Timur Nomor 56 Itu Insinyur Soekarno Sedang melakukan Pengumuman Resmi Kepada seluruh Rakyat Apa yang Diumumkan Tidak lain Adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia Tetapi Faktanya Semakin Terjadi Pergeseran Waktu Ini Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Tiba-tiba Berubah Menjadi Hood Republik Indonesia Dan ini Kita temukan Banyak Sekali Apalagi Menjelang Ini Bulan Agustus Di Jalan-jalan Di Kampung-kampung Hood RI Sementara Republik ini Tidak pernah Dijajah Oleh negara Manapun Karena Berdiri Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Mana mungkin Negara yang Tidak Dijajah Menyatakan Diri Merdeka Ini 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 Harus Kita Luruskan Nah Dampak Daripada Mungkin Saya Setuju Dengan Pendapat Bapak Marzu Dari Tentang Jangan Sampai Salah Memanai Kemerdekaan Makanya Jangan Sampai Salah Pula Memanai Sejarah Ini Penting Sekali Untuk Kita Apalagi Generasi Muda Nantinya Yang Dipundak Mereka Ada Tahun Jawa Besar Terhadap Kelangsungan Hidup Berbangsa Bernegara Dan Masyarakat Mungkin Pandangan Kami Seperti Itu Kembalikan Maruah Kemerdekaan Itu Ada Fungsinya Jadi Proklamasi Kemerdekaan Bansa Itu Yang Tepat Oke Luar biasa Banget Satu knowledge Tentunya Ataupun Pengetahuan Untuk Kita Semuanya Apalagi Sebagai Generasi Muda Emang Kita Harus Berguru Sama Senior Senior Kita Biar Kita Benar Benar Paham Apa Sebenarnya Arti Dari Kemerdekaan Biar Tidak Salah Kapra Tapi Pak Prayit Kalau Kita Berbicara Pak Prayit Banyak Orang Yang Masih Tidak Sedikit Salah Memaknai Arti Kemerdekaan Dan Lain Sebagainya Padahal Ternyata Bangsa Ini Ternyata Tidak Pernah Dijajah Kok Bisa Sampai Merdeka Tapi Boleh Biasanya Masyarakat Salah Kapranya Seperti Apa Yang Mungkin Pak Prayit Kemerdekaan Indonesia Seperti Apa Biar Kita Sebagai Generasi Mudah Paham Gamblang Monggo Ya Buktinya Bisa Kita Lihat Di Teks Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Bukan Kami Republik Indonesia Satu Kedua Atas Nama Bangsa Indonesia Itu Yang Sebagai Penanda Bahwa Belum Ada Negara Pada Satu Baru Peristiwa Sehari Setelah Proklamasi Dibentuklah Negara Dengan Nama Republik Indonesia Ditandai Dengan Disahkannya Undang-Undang Dasar 1995 Dan Diangkatnya Insinyur Soekarno Dan Muhammad Hata Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Nah Kalau Masyarakat Menganggap Bahwa Hud Republik Ini Tidak Berefek Tidak Bertampak Pada Makna Keperdekaan Berani Tidak Mereka Merubah Kami Republik Indonesia Dengan Ini Menyata Berani Apa Tidak Salah Atau Tidak Kemudian Atas Nama Republik Indonesia Soekarno Berani Atau Tidak Seperti Ini Sebagai Kunci Kita Untuk Mengembalikan Marwah Kemerdekaan Sesungguhnya Kita Letakkan Peristwa Bersejarah Ini Yang Paling Fundamental Ini Pada Jalurnya Dan Perlu Diketahui Keberagaman Makna Kemerdekaan Yang Diterima Oleh Masyarakat Ini Tentunya Memang Sangat Beragam Sekali Tetapi Bahwa Kita Wajib Tahu Kalau Sudah Mengatastamakan Kemerdekaan Bangsa Berarti Di Dalam Itu Ada Islam Ada Kristen Hidup Dan Lain Lain Yang Menandakan Bahwa Itu Dicapai Tidak Oleh Satu Agama Saja Tetapi Oleh Seluruh Komponen Anak Bangsa Yang Merasa Memiliki Tahun Jawab Dan Cinta Terhadap Tanah Luar biasa Sekali Ini isinya Daging Semuanya Jadi Menuju Kemerdekaan Ataupun Memasuki Bulan Agustus Ini Kita Jadi Banyak Informasi Ataupun Pengetahuan Ataupun Bisa Ibaratnya Kita Flashback Dari Pelajaran Sejarah Dulu Pak Prayed Sekarang Saya Ke Pak Firdos Pak Firdos Kalau Tadi Dari Perwakilan FKUB Kemudian Pak Prayed Sudah Memaknai Arti Dari Kemerdekaan Sedangkan Kalau Memaknai Dari sudut Pandang Pak Firdos Sendiri Yang Mewakili Forum Pembauran Kebangsaan Apa Arti Arti Dari Kemerdekaan Itu Terima kasih Arti Kemerdekaan Di Sini Bebas Bebas Dari Rongrongan Dari Negara Lain Bebas Dari Penindasan Ini Luar Biasa Ketika Kita Sudah Merdeka Jadi Orang Asing Sudah Tidak Bisa Mencampur Aduh Kita Jadi Sudah Benar-benar Merdeka Akan Tapi Dimanai Merdeka Yang Benar Secara Nasionalis Atau Kadang Merdeka Itu Bebas Tapi Bebas Ini Adalah Jangan Sampai Kebablasan Kalau Kita Bebas Melakukan Hal-hal Yang Selera Kita Sendiri Ini Akan Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Oleh Karena Itu Kami Dari Forum Pembauran Kemerdekaan Kebangsaan Ini Mencoba Untuk Menggali Sebenarnya Ada Berapa Orang-orang Yang Khususnya Yang ada Di Pekawang Ini Ada Berapa Suku Ada Berapa Apa Namanya Ras Agama Dan Sebagainya Ternyata Setelah Kami Telusuri Memang Tidak Mudah Kita Harus Telusuri Harus Telepon Satu Persatu Siapa Ini Artinya Mengetahui Terkait Dengan Di Forum Pembauran Itu Sedi Kembali Kemerdekaan Tadi Jadi Ketika Sudah Masuk Dalam Satu Organisasi Ataupun Lembaga Ini Orang Kadang Bebas Melakukan Tapi Itu Tidak Harus Demikian Tetap Harus Ada Norma Aturan Aturan Baik Itu Agama Ataupun Pemerintahan Bebas Itu Tidak Asal Bebas Melakukan Hal Yang Tidak Diinginkan Ada Batasannya Betul Kalau tadi Sudah Dijelaskan Sama Pak Firdos Tapi Kalau Kita Berbicara Berarti Sebenarnya Kita Belum Sepenuhnya Merdeka Karena Masih ada Beberapa Oknum Masyarakat Indonesia Yang Masih Menggunakan Kebebasan Itu Tanpa Ada Tapi Kalau Menurut Sudut Pandang Dari Pak Firdos Sendiri Dengan In Relief Ataupun Kenyataannya Yang Sering Kita Lihatkan Contoh Saja Masih Banyak Tentunya Tentunya Tentaga Kita Yang Mendengarkan Ataupun Ngeplay Musik Dengan Keras Padahal Sudah Ditegur RT Sudah Ditegur Tetangga Sebelahnya Tapi Dengan Keegoisan Yang Cukup Tinggi Tetap Melakukan Hal Tersebut Memang Ada Kita Ketahui Bahkan Masyarakat Memaknai Bebas Dia Vulgar Jadi Tidak Apa Memperhatikan Aturan Aturan Yang Ada Katakan Kalau Tadi Di Perkampungan Mungkin RT RW Ataupun Suku Adat Ini Harus Benar Diperhatikan Kalau Seandainya Bebas Melakukan Hal Tadi Kayak Apa Namanya Musik Itu Dengan Seenaknya Sendiri Dia Memperhatikan Tetangga Tetangganya Dan Ini Yang Jadikan Permasalahan Di Bangsa Kita Oleh Karena Itu Memang Harus Kita Mengikuti Aturan Aturan Yang Ada Di Masyarakat Itu Nah Nanti Kita Lanjutin Lagi Tentunya Pak Firdos Ini Sangat Menarik Sekali Pemirsa Karena Banyak Hal Seperti Itu Yang Sering Kita Temuin Di Lingkungan Kita Nanti Coba Kita Meminta Tips Sedikit Bagaimana Cara Untuk Menggugah Masyarakat Yang Tentunya Memaknai Kebebasan Ini Belandrang Ibaratnya Kayak Gitu Agar Tentunya Pada Masyarakat Tersebut Saling Menghormati Satu Dengan Yang Lain Buat Pemirsa Yang Di Turma Jangan Kemana Mana Tetap Di Program Expose Lebih Dekat Lebih Santai Pemirsa 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 Baik Baik Buat Pemirsa Yang Di Rumah Terima Kasih Banyak Masih Setiap Pemirsa Sama Kami Kita Lanjut Kan Kembali Masih Di Program Expo Selebih Dekat Lebih Santai Luar Biasa Sekali Pemirsa Masih Membahas Tema Tentang Memaknai Pansasilat Dan Jika Wawasan Kebangsaan Menjelang Ataupun Menuju Kemertikaan Republik Indonesia Nah Sekarang Saya ingin Bertanya Ke Pak Yai Pak Yai Kalau Kita Berbicara Sebagai Umat Beragama Nilai-nilai Apa Saja Yang Perlu Kita Jaga Bahwa Orang Punya Merdeka Malah Kita Itu Sudah Ada Batas Batas Ini Sebetulnya Kan Untung Jagani Bahasanya Jagani Pelanggaran Karena Orang Itu Cenderung Melanggar Memang Punya Wata Melanggar Maka Kalau Kita Lihat Ini Sebenar Contek Islam Itu Disebutkan Bahwa Al-Muslim Mansaliman Orang Islam Terus Bisa Membuat Ketenangan Masyarakat Lingkungannya Itu Ya Dari Tangannya Dari Omongannya Demikian Al-Muslim Orang Mumin Bisa Mengamankan Lingkungan Sebetulnya Dari Kata Itu Sudah Membawa Ini Kalau Dia Mengatakan Saya Itu Islam Dia Harus Membuat Orang Itu Aman Tenang Di Lingkungannya Yang Demikian Pula Saya Itu Orang Beriman Tapi Kalau Kemudian Masih Ganggu Orang Lain Itu Imannya Belum Sempurna Kemudian Secara Negara Ada Batas Lagi Dalam Pasal 29 Ayat 1 Disebutkan Bahwa Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maksa Ini Hebat Loh Mas Indonesia Itu Karena Kalau Kita Pelajari Di Dunia Ini Hanya Ada Dua Maksa Negara Mau Bentuk Kerajaan Mau Rupu Apa Itu Hanya Dua Sekuler Dan Teologis Negara Agama Dan Sekuler Negara Agama Itu Semua Pake Prakat Agama Aturannya Agama Sekuler Itu Memisahkan Agama Agama Tidak Bersawi-cawe Dalam Hal Keduniaan Tapi Indonesia Itu Luar Biasa Kita Itu Bukan Negara Agama Bukan Negara Sekuler Tapi Tidak Boleh Sebut Negara Bukan Bukan Ya Kan Ebaknya Disini Sekalipun Bukan Negara Agama Tapi Inspirasi Agama Terakomodasi Ya Kan Demikian Pola Kan Apa Buktinya Semua Mudah Salam Salam Bisa Matuk Semua Ada Assalamualaikum Ada Salum Ada Hum Suhasiyastu Namo Budaya Salam Itu kan Artinya Luar Biasa Dan Saya Kadang Begini Masa Saya Terimikir Sebetulnya Yang Tepat Di Quran Itu Indonesia Ya Karena Kalau Kita Melihat Sukunya Luar Biasa Ketika Saya Ingat Al-Jurat Ayat 13 Wahai Wahai manusia Disini Yang Menjadi Hitop Menjadi Apa Itu Lawan Bicara Itu Manusia Bukan Semua Orang Mau Dia Agamanya Apa Wahai Manusia Semuanya Anas Kata Allah Aku Ciptakan Kamu Dari Laki Perempuan Berkabilah Kabilah Bersuku Suku Berbangsa Bangsa Berbagai Bahasa Berbagai Apa Itu Arti Setiadat Saya Mikir Bahwa Bangsa Yang Hebat Indonesia Sukunya Berapa Ratus Itu Banyak Di Negara Timur Tengah Yang Dihitop Islam Suku Arab Paling Arab Suku Aus Khadrat Banyak Tapi Indonesia Bayangkan Sukunya Banyak Bahasanya Banyak Agamanya Itu Yang Resmikan 6 Islam Hindu Buddha Katolik Protestan Kongucu Ini Yang Resmi Tapi Agama Yang Resmi Ada 187 Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Masa Itu Ada Lima Yang Kuat Kejauhan Misalnya Sudah Wiwitan Taharingan Ini Indonesia Itu Saya Mikir Ini Kok Tempat Hitop Dalam Quran Itu Bahkan Kalau Kita Ingat Allah Berbitan Surga Digambarkan Besok Kita Akan Di Surga Itu Tempat Yang Dibawahnya Mengalir air Itu Hanya Ada Di Indonesia Ditawang Mangu Disuruk Sewu Tapi Di Arab Saudi Tidak Ada Cadas Di Pekalongan Juga Wontan Pak Yai Petong Priyono Jadi Kemudian Saya Sungguh Luar biasa Saya Persuadah Allah Saya Dijadikan Bangsa Indonesia Sehingga Orang-orang Arab Mengatakan Indonesia Sepotong Surga Di dunia Itu Nah Oleh Karena Itu Kemudian Kita Harus Menggunakan Pemberdekaan Ini Di Pasal 29 Dijamin Yang Ayat 2 Mengatakan Negara Menjamin Kemerdekaan Beragama Dan Menjalankan Sesuai Keyakinan Masing-masing Ini Luar biasa Ini Ada Di tempat Lain Maka Saya Bangga Indonesia Luar biasa Jadi Pemirsa Di rumah Kalau Pak Yai Juga Memberikan Potongan Ayat Bahwa Ternyata Bagian Bukan Potongan Ayat Itu Dikatakan Sebagai Indonesia Bagian Kecil Daripada Surga Harusnya Itu Kita Bisa Memaknai Ataupun Memanfaatkan Dengan Baik Karena Yang Lain Belum Merasakan Surga Kita Yang Udah Ditinggal Di Indonesia Udah Paling Tidak Rasanya Seperti Ini Dengan Beragamnya Agama Suku Bangsa Kemudian Juga Adat Istiadat Namun Kita Bisa Saling Rukun Berdampingan Hidup Bersama Sama 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 Saling Menghormati Kalau Mamanya Masih Ada Saja Tidak Semuanya Oke Sekarang Ingin Pak Prayit Kalau Meme Kita Melihat Pandangan Laskar Dan Tentang Generasi Saat Ini Terutama Dalam Hal Nasionalisme Dan Cinta Tanah Air Seperti Apa Apakah Luntur Apakah Ada Yang Kuat Juga Atau Gimana Pak Prayit Saya Tidak Bisa Mengatakan Luntur Lebih Tepatnya Buta Atau Dibutakan Oleh Fenomena Yang Terjadi Di Sekeliling Kita Karena Misalnya Kita Berbicara Tentang Cinta Tanah Air Kondisi Sekarang Kita Tanah Kita Bayar Air Juga Bayar Berat Ya Pak Prayit Ya Oke Kemudian Masuk Lebih Dalam Lagi Bahwa Di Dalam Pancasila Semua Orang Tahu Ada Lima Sila Ada Lima Sila Tetapi Dari Lima Sila Itu Ketika Kami Melakukan Penelitian Secara Detail Ternyata Di Dalam Lima Sila Itu Ada Hal Yang Sangat Luar Biasa Sekali Sehingga Ditemukan 12 Nilai Nilai Yang Sangat Luar Biasa Sekali Di Dalam Pancasila Ya Mungkin Bisa Mewakili Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Marsuki Dan Juga Apa Yang Menjadi Kenapa Ini Semua Tidak Teraplikasi Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita 12 Nilai Itu Antara Yang Pertama Ketuhan Kita Melihat Sekarang Fenomen Banyak Orang Yang Tidak Seperti Tidak Berduhan Bahkan Kesetanan Kemudian Nilai Yang Kedua Kemanusiaan Ini Kita Banyak Melihat Peristiwa Dimana Kemanusiaan Itu Hilang Menjadi Kebinatangan Kemudian Ada Lagi Keadilan Keadilan Keadaban Persatuan Kemudian Ada Kerakyatan Kepemimpinan Kehikmatan Kebijaksanaan Keterwakilan Kemudian Sampai Keadilan Sosial Disini Ada Dua Sisi Keadilan Dan Keadilan Sosial Itu Pun Harus Kita Terjemahkan Juga Bagaimana Mungkin Ini Bisa Diterima Oleh Generasi Kita Sekarang Ini Jika Pintu Untuk Memahami Itu Tidak Ada Ini Bisa Kalau Melalui Kurikulum Bisa Kita Lihat Kurikulum Pancasila Sekarang Tidak Ada Di Fungsi Pemerintahan Yang Lebih Lagi Sebagai Efek Daripada Di Amandemen Undang Undang Dasar Servis Barat 15 Dimana Dulu Fungsi MPR Adalah Menetapkan Undang Undang Dan Garis Besar Daripada Haluan Negara Sekarang Tidak Ada Bagaimana Mungkin Ini Bisa Kita Katakan MPR Bekerja Misalnya Kalau Fungsi Untuk Menetapkan Garis Besar Tidak Ada Ini Rem Untuk Untuk Moralitas Bangsa Kita Kita Tidak Punya Rem Setelah Tidak Adanya GBAE Semua Apa Namanya Aktivitas Itu Berjalan Sesuai Sistem Sistem Ini Ada Yang Harus Ada Yang Tenggit Kalau Rusak Itu Kita Katakan Rusak Gak Ada Rusak Setengah Rusak Bisini Setengah Rusak Kita Kita Bisa Menilai Kita Di Kondisi Yang Rusak Atau Yang Back Saja Ini Kita Bisa Menilai Tapi Yang Terjadi Adalah Banyak Sekali Perilaku Perilaku Dari Kita Sendiri Mungkin Generasi Mungkin Yang Justru Bertolak Belakang Dari Nilai-nilai Yang Ada Di Dalam Pancasila Sebagai Minha Kita Tahu Pancasila Itu Dikari Daripada Nilai-nilai Adat Istiata Nilai-nilai Ajaran Agama Ini Yang Harus Dipegang Ketika Keduanya Ini Menyatua Antara Nilai-nilai Dengan Sistem Menyatua Maka Dijajilah Kita Manusia Budaya Dijandaya Kita Sekarang Ini Hanya Menjadi Manusia Yang Memiliki Nilai-nilai Saja Tetapi Untuk Melaksanakan Budayanya Melaksanakan Dayanya Ini Gak Sistem Yang Ada Apa Alat Ukurnya Anda Panas Ada Alat Ukurnya Anda Jantung Sakit Ada Alat Ukurnya Sekarang Untuk Mengatakan Bahwa Manusia Itu Berjiwa Pancasila Alat Ukurnya Apa Ini Kita Tidak Punya Ini Yang Sedang Kita Upayakan Agar Pancasila Ini Menjadi Kurikulum Kembali Di Semua Jenjam Pendidikan Dan Tentunya Ini Kami Sedang Membangun Komunikasi Yang Intim Dengan Dalam Halnya Adalah Kes Bampol Sebagai Salah Satu Mitra Kami Partner Kami Dan Juga Penunjuk Jalan Kami Di Dalam Kami Melakukan Siar Kebangsaan Dan Pancasila Sehingga Kita Betul-betul Memiliki Peran Sebagai Lembaga Yang Mutlak Sebagai Media Edukasi Untuk Masyarakat Luar biasa Yang pemirsa Yang ada di rumah Jadi Memang Agak Relate Pak Prayit Kalau Kita Berbicara Tentang Pelajaran Pancasila Dan Juga Lain Sebagainya Sekarang Memang Sudah Tidak Sudah Ditiadakan Di sekolah Sekolah Padahal Itu sangat Penting Sekali Pancasila Undang-Undang Dan Sebagainya Itu Dibuat Sedemikian Rupa Untuk Tentunya Membentuk Generasi Agar Seperti Itu Agar Bisa Memahami Satu Dengan Yang Lain Sebagainya Tapi Malah Semakin Kesini Pendidikannya Malah Ditiadakan Semoga Dengan Adanya Usaha Dari Teman-teman Ini Menghasilkan Hal Yang Baik Karena Ini Tujuannya Adalah Untuk Generasi Yang Baik Baik Kemudian Saya Mau Ke Pak Firdos Kalau Kita Berbicara Tentang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Ini Ke Tahun 79 Tentunya Perjuangan Masih Terus Dijalankan Saat Ini Apa Yang Paling Diperjuangkan Dari Forum Pembauran Kebangsaan Sendiri Pak Firdos Semoga Jadi Dalam Rangka Dari Kemerdekaan Ini Ke 79 Ini Yang Perlu Kita Ketahui Dulu Ini Masyarakat Baik Itu Dari Tingkat TK SD MI SMP Bahkan Sampai Keperguruan Tinggi Ini Harus Benar-benar Mengetahui Dulu Memaknai Dari Kemerdekaan Itu Oleh Karena Itu Dalam Rangka Demikian Kadang Kami Miris Melihat Anak-anak Yang Dengan Pakai Handphone Dengan Bebasnya Ini Sangat Miris Kali Anak-anak Kecil Sudah Disukui Dengan Handphone Ketika Anak Itu Nangis Kalau Dulu Benar-benar Dilelelelo Itu Biasanya Tapi Ini Justru Tidak Hanya Dikasih HP Sudah Selesai Kenapa Karena Pekerjaan Bapak Ibunya Masih Banyak Sekali Itu Sehingga Ini Perlu Perlu Sikap Sikap Orang Tua Terhadap Anak-anaknya Harus Benar-benar Jeli Kalau Tidak Jeli Akibatnya Kita Sebagai Orang Tua Ini Akan Akan Menjadi Luntur Untuk Rasa Kebangsa Itu Luntur Karena Harus Dari Sedih Mungkin Kalau Dulu Saya ingat Ketika Saya masih SMB Itu Hapalan UUD 45 Itu Sekarang Kayaknya Sudah Sudah Hilang Jadi Untuk Nasionalismenya Ini Kayaknya Kurang Ini Harus Peran Guru Ini Baik Guru Ngaji Guru Yang Ada Di Pendidikan Formal Ataupun Normal Harus Benar-benar Yang Semacam Itu Tapi Kembali Kepada Pertanyaan Tadi Jadi Ini Artinya Anak-anak Sekarang Itu Harus Benar-benar Di Apa Sebenarnya Yang Harus Dilakukan Oleh Anak Sekarang Ya Harus Adalah Dengan Giat Belajar Bagi Mereka Yang Masih Belajar Giat Belajar Dengan Benar-benar Belajar Bukan Hanya Sambilan Saja Kemudian Mencintai Produk Indonesia Mencintai Produk Indonesia Kemudian Dengan Memasang Kalau Ini Dalam Rangka 17 Agus Ini Sekarang Mulai Sudah Memasang Bendera Merah Putih Kemudian Ada Tirakatan Kemudian Ada Lomba Lomba Ini Juga Penting Dalam Rangka Memeriakan Hari Kemerdekaan Ini Artinya Dengan Memeriakan Itu Generasi Kita Yang Anak Anak Itu Ini Ini Dalam Rangka 17 Agustus Nah Ini Ini Ya Kemudian Di Sekolah Sekolah Adanya Upacara Itu Sangat Sangat Bagus Sekali Oke Jadi Buat Pemirsa Yang Di Rumah Kita Tahu Bahwa Fokus Dari Teman-teman Forum Pembawaran Kebangsaan Ini Tentunya Dalam Rangka Kemerdekan Ke 79 Ini Harus Memupuk Gitu Lebih Tebal Lagi Atas Tentunya Wawasan Kebangsaan Dan Pancasila Kepada Anak-anak Ataupun Generasi Muda Nanti Kita Lanjutkan Lagi Para Nars Sumber Dan Buat Pemirsa Nanti Jangan Kemana-mana Kita Lanjutkan Lagi Masih Di Program Expos Lebih Dekat Lebih Santai Kita Lanjutkan Kembali Pemirsa Di rumah Masih Di program Expos Lebih Dekat Lebih Santai Kalau Kita Berbicara Tentang Pancasila Dan Kebangsaan Ini Sangat Penting Sekali Pemirsa Kayaknya Kalau Pak Firdos Tadi Bilang Ini Tugas Dari Guru Para Guru Dan Sebagainya Ini Tidak Hanya Para Guru Tapi Semua Kalangan Masyarakat Harus Memupuk Kepada Lingkungan Kita Mungkin Yang ada Kita Memiliki Adik Kakaknya Bisa Memupuk Cinta Terhadap Pancasila Dan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Kemudian Kalau Kita Berada Menjadi Seorang Tua Kita Juga Harus Memupuk Cinta Tanah Air Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Kepada Putra Putri Kita Jadi Dari Berbagai Macam Lini Dari Dini Pun Kita Sudah Memupuk Jadi Otomatis Kuat Cinta Terhadap Tanah Air Putra Putri Kita Kita Lanjutkan Kembali Saya ingin Ngobrol Kembali Sama Pak Yayi Di beberapa Daerah Masih Ditemukan Fenomena Kurangnya Toleransi Dalam Beragama Terutama Agama Minoritas Nah Bagaimana Di kondisi Toleransi Beragama Di kota Pekalungan Sendiri Pak Yayi Jadi Kalau Kita Melihat Sejarah Agama Di Negara Kita Itu Betul Sejak Zaman Kemerdekaan Sampai Sekarang Belum Tuntas Belum Selesai Pada Kita Sadar Kita Merdeka Itu Bukan Karena Sekelompok Agama Semua Agama Berpartisipasi Kita Tau Lah Ya Kalau Kita Lihat BPUPKI Badan Menjadi Usaha Kemerdekaan Indonesia Itu Karena Bekerja Sidang Untuk Menyiapkan Negara Ini Karena Angkutannya Macem-macem Ya Berbagai Suku Berbagai Agama Berbagai Ormas Kumpul Dari Satu Kemudian Yang Berjuang Mati Di Medan Pertempuran Itu Tidak Hanya Orang Islam Saja Orang Budaya Ada Orang Hidu Ada Kita Sederhana Di Kota Pekalongan Di Makam Pahlawan Di Dekat Ngebum Ada Makam Sayid Juga Ada Makam Cina Tentu Yang Bisa Menempati Di Makam Pahlawan Mereka Berjuang Ini Ini Satu Saksi Tanda Kemerdekan Termasuk Kota Ini Juga Tidak Bisa Diklaim Segolongan Agama Seklaim Segolongan Suku Tidak Bisa Semua Andil Kalau Kita Melihat Perumusan Pancasila Sampai Kemudian Biagam Jakarta Yang Kemudian Ada Ketuan Dengan Kujiban Dengan Islam Bagi Pemulunya Tujuh Kata Itu Itu Kan Satu Bukti Bahwa Sebetulnya Di Indonesia Agama Masih Betul Luar Kelik Sekalilah Walaupun Akhirnya Tujuh Kata Itu Dibapus Karena Orang Orang Bangsa Kita Yang Selain Muslim Keberatan Kalau Disantumkan Karena Negara Bukan Negara Islam Ini Saya Katakan Bukan Negara Agama Bukan Negara Sekul Jadi Disini Tidak Ada Negara Agama Maka Menggunakan Udm 45 Bukan Koran Bukan Injil Bukan Kitab Betapa Lain Ini Menunjukkan Kita Itu Sama Maka Kompromi Paling Hedial Ketuhan Ini Memadai Semuanya Ini Luar Biasa Kenapa Yang Dulu Teman Teman Kita Di Orang Orang Kristen Protes Ya Kan Pokoknya Kalau Tetap Menggunakan Tag Itu Saya Tidak Ikut Bergabung Ini Kalau Khawatir Kan Luar Biasa Tokoh Tokoh Islam Itu Legowo Mementingkan Persatuan Mementingkan Keutuhan Negara Ini Kalau Mereka Ngotot Selesai Karena Soekarno Sudah Setuju Soekarno Mengatakan Apa This Is Good Tapi Kemudian Pak Hatta Walid Hashim Kibur Hidikusumo Kemudian Marame Apa Itu Tokoh Lain Istab Itu Legowo Sudah Kita Terima Saja Kemudian Dihapus Hanya Berbunyi Ketuhan Yang Masa Kemudian Dituturunkan Aturan Aturan Tapi Kenyataannya Emang Sampai Sekarang Itu Kita Bisa Belum Menerima Keadilan Non Sew Terbukti Di FKU Menjalani Seawal Non Sew Kita Sebetulnya Umat Islam Sudah Bersyukur Berapa Masjidnya Berapa Musolah Kita Dekat Pengen Tenggai Musolah Jadi Dekat Pengen Tenggai Masjid Jadi Iya Kan Tapi Sobat Teman Kita Yang Non Muslim Is Khabar Tenggai Gereja Dia Ibadah Di rumah Itu Sudah Diserang Ini Fakta Yang Terjadi Maka Memang Perjuangan FKU Bidikota Ini Saya Berusaha Ini Belum Berhasil Mas Sejak Saya Diri Ketua FKU Belum Berhasil Dulu Saja Ada Mau Renovasi Gereja Ngecet Gerejanya Sudah Diisukan Macem-macem Kemudian Mau Didemo Bahkan Saya Dituduh Pak Masjid Ini Dapat Apa Ini Kenyataan Tapi Ini Saya Sudah Berbahagia Karena Sudah Ada Perkembangan Dan Saya Berterima kasih Pada Teman-teman Non-Muslim Yang Melihat Situasi Seperti Saya Sabar Sebenarnya Panjangan Bisa Ibarat Di Tempat Masing-masing Soal Surat Gaman Nanti Tetap Ada Gereja Ada Pura Ada 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 Tapi Kita Butuh Waktu Dan Sekarang Saya Melihat Sudah Perkembangan Nanti Satu ketika Saya Yakin Betul Bahkan Saya Pada Waktu RPG Saya Mengarang Berangan-angan Karena Itu kan Sampai Tahun 45 Saya Mengatakan Saya Ikut Merumuskan Tapi Saya Sudah Di Surga Dan Tidak Ada Tapi Saya Pengen Begitu Saya Tidak Ada Kota Ini Sudah Tidak Tidak Perbedaan Amin Saya Pengen Tidak Perbedaan Jadi Mau Apa Agamanya Apa Mau Sukunya Apa Dia Punya Hak Masing-masing Ini Yang Baru Kita Perjuangkan Belum Tuntas Buktinya Kadang-kadang Saya Kecewa Ada Pejabat Walikota Gubernur Melarang Membuat Rumah Ibadah Mestinya Kan Dia Gubernur Walikota Berarti Kan Melindungi Semuanya Harus Semuanya Jangan Dibedakan Walaupun Pemilihnya Misalnya Mayoritas Agama Tapi Saya Bersyukur Di Jawa Tengah Tidak Ada Alhamdulillah Luar biasa Sekali Yang Mudah-mudahan Bisa Moga kita Mari bersama-sama Karena Negara Anugrah Tuhan Anugrah Allah Bersama-sama Kita Bangun bersama Kita Apa Kita Romat Bersama Kita Berusaha Karena Kalau kita Berusaha Kamu Itu Menurusan Menidih Masing-masing Betul Ada yang Ngetahu Kami Sendiri Berdoa Ya Tuhan Masuk Surga Yang penting Kita Sudah Berikhtiar Dan Memiliki Harapan-harapan Yang baik Tadi Ya Pak Ya Dan Tentunya Harapannya Adalah Terealisasi Pemirsa Karena Ini Demi Keamanan Dan Masyarakat Kota Kota Pekalongan Ya Saya Ke Pak Prayit Pak Prayit Kalau Mamanya Kita Apa Itu Namanya Mungkin Ini Bisa Menjadi Satu Edukasi Buat Kita Semuanya Pak Prayit Ya Sebagai Orang Awam Apa Tentunya Hubungannya Proklamasi Dengan Pembukaan Undang-Undang 1945 Pancasila Dan Sumpah Pemuda Ada Apa Tidak Kalau ada Mohon Dijelaskan Silahkan Sebenarnya Keempat Hal itu Adalah Merupakan Empat Pilar Kebangsaan Ya Mungkin Disini Sudah Terjadi Keterlanjuran Empat Pilar Kebangsaan Itu Terlanjur Dikenali Sebagai Proklamasi Pembukaan Undang-Undang Dasar Kemudian Apa Namanya NKRI Sumpah Pemudanya Nggak Ikut Nah Disitu Kita Menjadi Heran Kenapa Sumpah Pemuda Sepenting Ini Malah Luput Padahal Sumpah Pemuda Adalah Cikal Bakal Terurainya Kemelut Maupun Misteri Yang Menyelubungi Indonesia Contoh Ini Yang Sudah Menjadi Doktrin Indonesia Dijajah Oleh Belanja 350 Tahun Sebunduh Itukah Bangsa Saya Sampai 350 Tahun Tidak Bisa Berbuat Apa Padahal Indonesia Baru Terjadi Pada 28 Oktober Sibis 1928 Sebelum Itu Diponegoro Berjuang Untuk Daerah Masing-masing Fatimur Makanya Beliau Beliau Dikenal Sebagai Pahlawan Daerah Di 28 Itulah Kita Dijajah Belanda Sampai 45 Kita Dijajah Belanda 17 Tahun Setengah Ini Kita Bicarakan Sejarah Nah Kemudian Antara Bangsa Dengan Negara Itu Sebenarnya Dua Pengertian Yang Berbeda Tetapi Dipahami Oleh Banyak Orang Sebagai Sesuatu Yang Sama Kita Selalu Menyebut Kehidupan Berbangsa Bernegara Itu Artinya Ada Dua Makna Yang Berbeda Bukan Sama Ini Bahwa Akibat Tapi Tidak Tidak Pernah Kita Menelan Obat Mana Mungkin Persoalan Bangsa Ini Bisa Teratasi Kalau Bangsa Sendiri Tidak Minum Obat Masyarakat Contoh Kita Putus Cinta Disuruh Datang Ke Kiai Disuruh Baca Surat Ini Sebenar Ribu Kali Apakah Ini Solusinya Ataukah Kita Ada Satu Sebab Menyebabkan Ribuan Akibat Ada Satu Akibat Menyebabkan Ribuan Sebab Oke Luar biasa Sekali Ini Orang Sejarawan Kalau Kita Suka Sejarawan Ini Sangat Masyur Sekali Pak Prayit Nanti Kita Satu SKS Ngobrol Tentang Sejarah Karena Sangat Haus Tentang Sejarah Indonesia Tapi Kita Potong Gak Apa Pak Prayit Karena Waktunya Sangat Terbatas Sekali Saya Harus Ke Pak Firdos Pak Firdos Mungkin Bisa Singkat Saja Apakah Nilai-nilai Pancasila Saat Ini Sudah Terlaksana Dengan Baik Pak Firdos Jika Belum Ataupun Sudah Apa Alasannya Kalau Nilai-nilai Pancasila Ini Sudah Sudah Terlaksana Sudah Dari Tingkat Bawah Sampai Tingkat Level Atas Sudah Melaksanakan Nilai-nilai Dari Bancasila Contoh Walaupun Belum Semua Orang Ini Melakukan Tadi Yang Pertama Ketuhannya Maha Esa Itu Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Agamnya Masing-masing Ini Kalau Saya Melihat Walaupun Masih Ada Orang-orang Islam Ataupun Orang Kristen Ataupun Yang Lainnya Mungkin Ada Juga Yang Belum Bisa Melaksanakan Tadi Kewajibannya Tetapi Dia Melaksanakan Mengakui Bahwa Dia Salah Tapi Dan Menjalankan Dengan Yang Lain Ketika Ada Kegiatan Kegiatan Keagamaan Dia Ikut Ini Contoh Oleh Karena Itu Dari Nilai Pancasila Itu Sudah Sudah Merasuk Kepada Mereka Tetapi Memang Belum Maksimal Oleh Karena Itu Kembali Kepada Ini Bagaimana Cara Memaksimalkan Keberapa Keberagamaan Tadi Tadi Harus Dari Tingkat Keluarga Dulu Keluarga Dulu Kemudian Ke Masyarakat Kemudian Sebagai Seorang Kiai Ulama Ataupun Tokoh Agama Harus Benar-benar Bisa Memberikan Nilin Pintasila Kepada Mereka Mereka Oke Luar biasa Apalagi Mungkin Diri Sendiri Juga Iya Luar biasa Nah Buat Pemirsa Yang ada di rumah Kalau mamanya Biasanya Kita tutup Dengan Closing Statement Tapi Kali ini Karena ini Kita menuju Ataupun Roto Kemerdikan Republik Indonesia Ke 79 Kita akan Meminta Doa Kepada Pak Yai Semoga Indonesia Semakin Aman Terlebih Khusus Kota Pakalongan Generasi Mudanya Semakin Mencintai Bangsa Dan Negara Ini Dan Tentunya Bisa Menjadi Generasi Bangsa Yang Mengharumkan Bangsa Dan Negara Menggau Pak Yai Waktu Dan Tempat Kita Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Tuhan Kami Pada Saat Ini Kami Bergumpul Ampun Dosa Kami Sampai Sekarang Kami Bulu Bisa Mensyukuri Nikmat Nikmat Yang Kau Berikan Berubah Kemerdekaan Harusnya Nikmat Kami Syukuri Dengan Menjalankan Perintah Meninggalkan Narangan Ya Allah Kami Berjanji Kami Akan Terus Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Menyukuri Nikmat Dengan Melaksanakan Aturan Aturan Yang Ada Dan Mengajak Tebah Teman Kerabat Untuk Satu Barisan Menuju Indonesia Yang Lebih Sentosa Lebih Baik Sesuai Dengan Cita-cita Tujuan Kita Janji Kita Untuk Membawa Rakyat Kita Ke Pintu Gerbang Kesejahteraan Adil Dan Makmur Ya Allah Ridhaillah Permohonan Yang Baik Ini Ya Allah Hanya Kepadamu Kami Meminta Robb Rabbana Rabbana Atina Fid Dunia Hasana Wa Fil Akhrati Hasana Wa Gina Azab Bannar Subhana Rabbil Rambil Izati Amma Yasifun Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Buat pemirsa yang ada di rumah Terima kasih banyak Sekali lagi Tentunya Kami Kami Kepada Pak Yai Marzuki Kemudian Pak Prayit Dan Pak Firdos Atas Waktu Yang Sudah Diluangkan Untuk Besa Sharing Session Untuk kita hari ini yaitu mengangkat tema Mengenai maknai Pancasila Dan juga wawasan kebangsaan Dan tidak terasa juga pemirsa yang ada di rumah Kita harus pamit undur diri Jangan sampai lupa untuk terus hasilkan program Expose Hanya di Batik TV Saya Jus Mahenra pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa